Intro S.N.K. bisa, S.N.K. hebat Beruntung dan berkarak terkuat Berdaya saing dalam bekerja Rampil mandiri, perlu cita Berawasan tinggi, berbudi mulia Biar belajar, selalu berusaha S.N.K. bisa Assalamualaikum, ketemu manenang smart S.N.K. mantap dan hebat Nah, untuk episode kali ini agak istimewa Wong Soalnya sudah mendekati saat-saat dimana waktunya S.N.K. yang katanya bisa dan hebat itu diuji kemampuannya S.N.K. yang jenengnya LKS LKS ini nanti, abangnya SMK ini kelihatan Ini SMK ini tenanan, SMK ini setengah tenanan, apa SMK ini cuma pupuk bawang? S.N.K. yang jenengnya LKS ini S.N.K. ketepaan di sini ini S.N.K. becoy S.N.K. itu nanti aku S.N.K. ketemu dengan beliau-beliau yang langsung tahu pelekeneknya tentang LKS S.N.K. jadi apa sih LKS itu dan bagaimana pelaksanaannya? S.N.K. sebelah aku yang pas itu yang piantunya kayak Afgan S.N.K. kemudian didelok itu kok itu pahlawan S.N.K. Afganistan S.N.K. Bapak Kepala Bidang PSM, Kak S.N.K. nanti akan kita ajak ngomong-ngomong ya apa? S.N.K. tentang LKS S.N.K. kita biasa manggil aku S.N.K. ketok kayak adik kakak, Mas Ton S.N.K. Assalamualaikum Mas Ton S.N.K. Waalaikumsalam, capek S.N.K. sebelahnya lagi ini gak kalah penting S.N.K. beliau adalah yang mandegani Mandegani itu pimpinan S.N.K. tapi yang ada yang ngomong zaman beliau ini gembongin, gembongin kepala S.N.K. S.N.K. itu beliau adalah ketua MKKS S.N.K. sejatim S.N.K. nanti beliau tahu betul itu S.N.K. tentang kesiapannya sekolah S.N.K. tapi budal dengan KS ya apa? S.N.K. baik kita awali dulu Pak Pak Kabit dari Pas Ton S.N.K. teman-teman ini tentu wis S.N.K. yang ada yang ngomong S.N.K. sepet ya ada yang ngomong S.N.K. supaya LKS nanti itu bisa S.N.K. mengikuti dengan baik S.N.K. nah saya pengen tahu nih S.N.K. sebetulnya tujuannya 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 umum mawan umum S.N.K. kenapa ada LKS itu? S.N.K. makasih S.N.K. S.N.K. makasih S.N.K. S.N.K. gini ya tujuan umumnya LKS itu sebenarnya akan memfasilitasi anak-anak kita di lembaga S.N.K. bahwa LKS itu adalah lomba kompetensi siswa S.N.K. artinya kompetensi-kompetensi siswa kita kasih panggung S.N.K. kebetulan panggung disini mulai dari level S.N.K. kapupaten kota kemudian event provinsi S.N.K. event nasional bahkan sampai word skill S.N.K. dunia S.N.K. dunia S.N.K. dunia S.N.K. jadi inilah panggung anak-anak untuk mekspresikan dia S.N.K. untuk mengimplantasi kemampuan yang didapatkan pada saat belajar di lembaganya S.N.K. keterampilan yang didapat apa sesuai dengan keahlian itu S.N.K. maka kita lombakan dalam bentuk namanya LKS ini akan kita lihat S.N.K. sejauh mana pengelolaan lembaga itu ditunjukkan dengan kompetensi anak-anak yang dilombakan di event ini S.N.K. yang ingin juga diketahui ada sekian banyak SMK sejatim itu S.N.K. nanti itu wajib ikut ajang LKS ini S.N.K. apa ya cuma sehingga aku tidak bisa diketahui S.N.K. tidak usah melok S.N.K. itu diizinkan kalau tidak ikut S.N.K. gini jadi LKS ini adalah memfasilitasi semuanya S.N.K. karena di Jawa Timur ada lebih dari 2.000 lembaga SMK S.N.K. dengan swasta S.N.K. maka kita buat seleksinya adalah per wilayah kerja S.N.K. kebetulan di Jawa Timur itu ada 4 wilayah kerja S.N.K. atau yang biasa kita singkat dengan Wilker 1, Wilker 2, Wilker 3 dan Wilker 4 S.N.K. saat seleksinya di Wilker itu semua lembaga harus ikut di sana S.N.K. sehingga begitu seleksi yang dilaksanakan di Wilker inilah yang nanti akan kita bawa ke level provinsi S.N.K. masing-masing bidang lomba itu ada 5 terbaik yang dari masing-masing keahlian itu yang akan kita lombakan di tingkat provinsi S.N.K. sehingga pada saat di provinsi nanti ada 1 bidang lomba itu ada 20 peserta yang sudah diseleksi di masing-masing wilker S.N.K. kita akan lanjutkan nanti setelah semuanya itu tumplek-blek S.N.K. dimana tempatnya nanti beliau yang akan menjelaskan S.N.K. dan ya opo disana situasi ini ke ya opo S.N.K. dan ya opo disana situasi ini ke S.N.K. dan kita kembali kembali ke SMK S.N.K. mantap dan hebat S.N.K. sampai wasponen susah S.N.K. dan ya opo isponen susah S.N.K. dan ini kita tetap sama smart S.N.K. mantap dan hebat Sentai awal ini dia ngomong-ngomong soal S.N.K. sampai bangi ini gak enteng-enteng soalnya masalah itu keunikan-keunikannya ya sistem metodenya itu berbeda ya setengah-setengah itu diklat setengah-setengah itu sekolah setengah-setengah itu nyambut gai nah saya ini dilombak menggumumkan ngatasi sekolahan kok dilombak ya apa pelaksanaan ini kita lanjutkan Pak Kabit Mas Ton jadi gini capek lomba yang kita laksanakan itu memang memfasilitasi semua program kalian yang ada di masing-masing lembaga kebetulan ada yang wajib yang nanti masuk ke tingkat nasional ada juga yang sifatnya eksibisi nah targetnya memang kita pertama adalah kompetensi anak bisa di asah dan kita tunjukkan tapi di sisi lain bahwa dalam proses pendidikan itu kita harus mengutamakan pengetahuan keterampilan dan sikap disana kita akan menanamkan semuanya tetapi yang lebih utama adalah ruhnya SMK itu sendiri adalah anak begitu lulus dari SMK kita bisa bekerja bekerja kalau tidak bekerja ya wira usaha atau melanjutkan harapan kita seperti itu dengan adanya lomba seperti ini maka dia akan bisa memiliki kompetensi lebih juga bisa berkompetisi dengan SMK SMK lain sehingga bisa dijadikan motivasi untuk berkembang ke depannya paling tidak itu dia bisa melihat oh SMK aku kok tekan ini apa ini cukup oke nanti akan kita lanjutkan pak ketua MKKS pengalaman tahun ke tahun ini kan sudah sekian kali dilaksanakan LKS untuk tahun ini kan kesepakatannya kita itu ya apa yang bisa menemukan jago yang nanti di tingkat nasional itu jos unggul apa yang disiapkan oleh teman-teman MKKS supaya teman kepala sekolah ini siap gini Cak Pei jadi untuk LKS di tingkat Jawa Timur itu memang memerlukan tahapan-tahapan jadi tidak langsung dari sekolah langsung ikut sehingga dari teman-teman itu begitu ada informasi terkait dengan pelaksanaan LKS maka teman-teman di sekolah itu sudah sejak awal sudah mengadakan seleksi dan mereka sudah menyiapkan bibit-bibitnya itu mulai kelas 11 mulai kelas 10 dia sudah siapkan sudah dipilih kemudian sudah di training dan sebagainya sehingga pada saat mereka mengikuti tahap berikutnya untuk di tingkat Wilker mereka betul-betul sudah siap karena jago di sekolah sudah di training dan sebagainya tinggal nanti di Wilker itu mereka bersaing dengan teman-teman SMK lain yang ada di Wilker tersebut yang tadi sudah di ngetik setiap bidang lomba itu 5 nominasi itu 5 nominasi di tingkat Wilker jadi nanti karena provinsi itu ada 4 Wilker maka menjadi 20 nominator yang untuk bersaing yang akan diadu di tingkat provinsi nah tahun ini kita melaksanakan lomba itu sebanyak 60 bidang lomba di tingkat Jawa Timur waaakeh pengurusannya waaakeh tapi semuanya duitnya ngembandani itu koknya dapat ngelangi bisa banjir bisa merenang jadi karena jumlah jurusannya itu banyak makanya kita ambil 60 kompetensi yang untuk bidang lomba yang kita lombakan di tingkat Jawa Timur 60 kompetensi, setiap kompetensi 5 anak 5 anak nah itu nanti akan bersaing disitu kemudian kita akan mendapatkan juara 1 1 saja diambil diambil 1 yang nanti akan mengikuti di tingkat nasional wih nah kemudian dari 60 itu bukan semuanya ikut ke nasional tidak jadi ada yang tidak ikut ke nasional jadi hanya berhenti tidak ikutnya ke nasional itu memang di nasionalnya tidak ada apa kita menganggap belum pantas diikutkan nasional karena di nasional tidak ada bidang lombanya oh tidak ada bukan disebabkan tidak pantas ya tapi di Jawa Timur perlu kita lakukan wih itu istimewa mungkin ini istimewa pakai telur jadi dari tambahan-tambahan itu 60 kita itu mewadai kompetensi kalian yang dipunyai oleh teman-teman untuk dipetakan lah dicoba kemampuan anakku seperti apa sih terus kemampuan guruku pergi kembali dibandingkan sekolah Lio tepuk tangan, tepuk tangan saya ingin menyewa Pak Pak Panjang kalau ini sekolahnya tidak menutup tapi begitu didongangi soal bagaimana nanti LKS SMK aku kok tidak dekat jadi SMK itu ternyata tidak baik-baik yang ingin saya tanyakan ke Mas Ton sebagai Kepala Bidang Mas itu adakah kebijakan yang sudah diambil yang itu akan membuat semua kepala sekolah itu akan menyambut gegab gem kita setiap LKS ya jelas ada Cak Pai jadi kebijakan yang kita ambil itu memang sudah dari awal itu ada program namanya program kerja di anggaran kita di bidang SMK itu ada salah satunya untuk kegiatan LKS nah bahkan begini yang lebih asing Cak Pai LKS itu biasanya ini kan ada lombanya adalah kompetensi di bidang keahlian masing-masing program keahlian di lembaga itu tapi ini ada tambahan kegiatan olahraga oh selain yang kompetensi akademisnya ya ya ada olahraga sementara kita buat olahraga dua aja poli sama basket diikuti oleh yang ikut LKS diikuti oleh LKS nanti hadiahnya itu memang cukup sampai level provinsi hadiahnya dari dinas pendidikan provinsi juga yang tidak lebih kalah kerennya adalah festival weh ku tak bisa jauh bukan karena bukan karena kabinnya orang sendiri karena kabinnya temennya kepala SMK Panji kira-kira itu jadi memang konsepnya kita sudah kita buat dari awal dan semua lembaganya kepala sekolahnya sudah siap untuk melaksanakan ya dan yang ini dilanjutnya menek ngomong-ngomonging apa ini tetap yang SMK mantap dan hebat kembali LKS itu lombani anak-anak sekolah SMK tapi khususnya seperti apa ini perlu kita bahas soalnya kita paham betul yang menonton JTV itu tidak cuma kepala sekolah SMK tapi kalau di sini saya tidak sebelah kepala sekolah paut jadi ini sudah dijelas jadi SMK LKS apa kok LKS kok tidak diganti MMS apa Pak Ketua MKKSnya jadi LKS itu kepanjangannya adalah lomba kompetensi siswa lomba kompetensi siswa nah sehingga kalau di tingkat masyarakat mungkin dipandang LKS itu lembar kerja siswa ya karena biasanya fotokopian nah biasanya putra-putra ini dapat LKS itu lembar kerja siswa jadi lomba kompetensi siswa nah kemudian tujuan khususnya lomba kompetensi siswa ini adalah untuk mencetak juara-juara yang akan nanti mewakili Jawa Timur ke tingkat nasional kemudian tujuan yang lain adalah untuk memetakan kompetensi sekolah sekolah ini kompetensinya bagaimana pada saat siswanya bersaing bertanding ini bagaimana sekolah itu dalam mempersiapkan dengan demikian maka sekolah-sekolah yang masih belum bisa bersaing itu mereka bisa mengevaluasi diri kemudian memperbaiki diri bagaimana teknik mengajarnya itu yang penting bagaimana dia apa alat-alat yang dipunyai harus diperbarui sehingga nanti dia bisa bersaing lagi di tahun-tahun berikutnya Pak Pak Stan sebagai Kepala Bidang PSMK tentu LKS ini dibuat begitu wah ya kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya itu tidak hanya untuk tadi lomba tidak hanya untuk pemetaan tapi ada sisi lain yang diinginkan supaya lebih dikenal SMK itu seperti apa nah apakah tujuan tahun ini juga begitu Pak jadi begini Cak Reh kami sering menyampaikan kepada teman-teman kepala sekolah sebuah konsep bekerja jangan setengah-tengah dalam bekerja maka kalau kita sudah niat untuk melakukan sebuah kegiatan mau nggak mau kita harus all out untuk melaksanakan itu salah satunya adalah LKS kita tidak hanya sekedar nanti lomba tetapi bagaimana dalam pelaksanaan lomba itu kita bisa seakan so ofosnya SMK kepada masyarakat oh ternyata SMK itu tidak seperti yang dibayangkan masyarakat hanya kegiatan ini ini tetapi lebih dari itu bisa mengelola sebuah event yang besar bisa melaksanakan sebuah kegiatan kegiatan yang luar biasa iya saya kira itu yang perlu kita tanamkan kepada masyarakat bahwa anggapan terhadap SMK itu memang betul-betul SMK yang luar biasa dan hebat dan ini dibuka untuk umum dibuka untuk umum boleh ditonton sekaligus kita kita tunjukkan ini loh SMK seperti itu betul-betul sedikit Pak Ketua MKKS penjenengan melihat tidak bahwa LKS ini sebetulnya juga memicu naiknya kompetensi akademis di tiap-tiap sekolah artinya hubungannya dekat-dekat saja atau agak jauh begitu artinya sangat berdekatan karena begini dengan LKS ini kan mereka melakukan kegiatan ini atau ikut seleksi ini kan tentunya tidak hanya di keterampilan tapi akademisnya kan nalarnya juga ikut katut dalam hal dia membuat perencanaan dalam hal dia menghitung disitu kan dinilai juga sehingga kan dia memang dituntut untuk membuat perencanaan yang benar nah perencanaan itu kan dipelajari dari akademis ada matematika ada di perencanaan-perencanaan mata pelajaran yang lain ini sehingga ini sangat terkait nah ini dan di samping itu mata pelajaran kejuruan ini untuk SMK ini kan ada teorinya nah teorinya itu harus dipunyai memang wajib dipunyai dan di apa ya diampu oleh siswa itu untuk teori kejuruannya sehingga pada saat dia praktek itu dia sudah tahu saya membuat ini tuh oh ini loh alurnya seperti ini nah sehingga itu sangat berdekatan otomatis nyedot nyedot karena kita akan menyiapkan LKS akademis di sekolah juga ikut ditingkatkan lucu toh kalau sekolah menangan LKS ini nilai ini nilai ini kompetensi vokasionalnya mudun nah maka ini satu lagi nih Pak Kapit antisipasi untuk sekolah yang ada juga sekolah ini kadang ada LKS ada LKS tidak ngepek itu kenapa terdeteksi sekolah yang seperti itu jadi gini mau ada LKS mau ada LKS pokoknya yang penting ini sekolah itu ada sekolah seperti itu ya moga-moga tidak aja tapi paling tidak dari bidang PSMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu mulai tahun kemarin akan memberikan motivasi kepada peserta LKS yang memang berprestasi salah satunya tadi dibilang alat ya jadi kita memang sudah bisa memetakan mana lembaga-lembaga yang memang sering berbicara atau menjadi juara juara di LKS di bidang-bidang tertentu ya maka mulai tahun kemarin nanti tahun anggaran 2020 mereka yang kemarin dan juara Insya Allah kita akan langsung kasih program pengadaan alat sesuai dengan kebutuhan di lembaganya itu sesuai dengan program kalian ini pancingan pancingan kaya sampaian semua asing jadi kepala sekolah SMK yang kebetulan dengan semangat dan gegap gempita ikut LKS yang menang yang menang yang menang yang menang yang menang tidak jati maksudnya yang menang tetesan yang dingin sedikit ini bahas tentang apa LKS itu tetap SMART SMK mantap dan hebat ini SMART SMK mantap dan hebat tambah tambah suai tambah hangat yang dibahas segala ucapan kedua beliau ini penting tidak penting ini kenapa kita kemudian mengekspos gede-gedean tentang LKS itu ini yang perlu kesampaian ketahui juga baik kepada kalayak ini kepada kalayak yang mungkin penjenengan belum begitu paham tentang dalamnya SMK monggo pak LKS tahun ini pak gabit itu kita ambil tema atau fokus kita itu dimana terima kasih capek jadi untuk tema LKS tahun ini adalah siap berprestasi dan berkompetisi di era revolusi industri 4.0 wah api itu kalau itu nanti berprestasi capek maka apa yang diinginkan oleh kita semuanya tentang bagaimana pelaksanaan 4.0 itu bisa berhasil dengan baik nah unek-unek penjenengan yang selama ini belum bisa disampaikan baik kepada umum atau kepada khususnya teman-teman kepala SMK silahkan untuk LKS atau Lomba Kompetensi Sesua Tingkat Jawa Timur untuk SMK tahun ini dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung sehingga masyarakat Tulungagung yang putra-putranya sedang belajar di SMP SD SMA atau SMK silahkan untuk melihat Lomba Kompetensi Sesua dan itu tidak bayar kita bebas dan tentunya harapannya adalah LKS ini bisa menjadi ataupun menghasilkan daripada siswa yang nanti akan berjuang di tingkat nasional nah untuk Bapak-Bapak Kepala Sekolah dan Ibu disiapkan untuk putra-putrinya yang masuk atau menuju di seleksi LKS baik itu di tingkat Wilker maupun di tingkat Jawa Timur sehingga betul-betul putra-putri Bapak dan Ibu sekalian itu betul-betul bisa berkompetisi bersaing dengan siswa lomba atau peserta lomba dari sekolah yang lain Pak Kapit Monggo silahkan tambahkan sedikit pesennya untuk teman-teman Kepala SMK jadi begini pesan saya kepada teman-teman Kepala Sekolah SMK termasuk pembina termasuk pelatih untuk LKS ini bukan semata-mata kita mencari juara tapi bagaimana di kegiatan LKS itu kita mengajarkan anak-anak kita untuk berlaku atau bersifat sportif artinya bisa mengakui keunggulan orang lain bisa mengakui kelemahan diri sendiri nah itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita sehingga pesen untuk Kepala Sekolah termasuk pembina pendamping pelatih ini harus menganamkan itu kalau mungkin ada hal-hal yang tidak pas di hadapannya maka sampaikan nanti di luar artinya tidak di hadapan anak-anak kita sehingga anak-anak merasa bahwa ini sudah suatu pekerjaan yang dilakukan yang terbaik dan kita bisa mengakui keunggulan orang lain thank you Paul iklim always jangkep ikuti 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 tiap minggu kita akan tampil dan ya opo kelanjutan nih tentang SMK ya opo kedepannya SMK selalu ikuti smart SMK mantap dan hebat saya iwak cucut iwak lili saya 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 ketemu dengan SMK mantap dan hebat dengan JTP Wassalamualaikum saya 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 saya